Pemirsa di Tuding kerap berbuat onar petugas imigrasi merazia sejumlah WNA asal Afrika di apartemen Jakarta Pusat. Razia diwarnai aksi pembongkaran paksa pintu apartemen mengingat banyaknya WNA yang mengunci diri di dalam kamar. Pengelola apartemen Green Pramuka City Jakarta Pusat terpaksa membongkar pintu apartemen. Lantaran ketukan pintu yang dilakukan petugas imigrasi tak juga membuat penghuni keluar. Setelah pintu dibongkar, ternyata benar terdapat seorang warga negara asing yang bersembunyi di dalam kamar. Petugas kemudian memeriksa dokumen izin tinggal dan menemukan bahwa ternyata masa izin tinggal WNA asal Afrika itu telah habis. Petugas pun akhirnya membawa paksa WNA tersebut. Di kamar lain, petugas juga mendapati beberapa WNA yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis. Razia sengaja digelar menyusul banyaknya laporan dari penghuni apartemen yang resah akan keberadaan para WNA yang seringkali berbuat keributan. Pihak pengelola apartemen mengaku cukup kesulitan mengontrol para penghuni. Lantaran banyaknya broker yang menyewakan kamar kepada WNA tanpa memberikan laporan. Hari ini kemungkinan yang kita dapat tadi sih ada lima atau enam orang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ada penurunan sebenarnya. Kalau dokumennya kelima orang itu? Untuk dokumennya sendiri rata-rata semuanya sudah overstay atau sudah lebih izin tinggal yang berlaku. Para WNA yang terjaring kemudian digiring ke kantor imigresi Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.